Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin punya anak dari rahim saya sendiri, dok. Maaf, kecuali ada keajaiban dari Allah. Nih, aku ganti pot yang dipecahin sama Agus. Nama tetangga perhitungan. Masya Allah, Bu Rini. Saya itu nggak nuntut-nuntut diganti. Saya kan cuma bilang sama anak-anak, kalau mau main bola, sebaiknya di lapangan aja. Heh, emangnya siapa yang bikin aturan? Hah? Terserah anak-anak dong. Anak-anak mau main di mana, Ke? Biasa perempuan mandul. Kalau nggak mampu punya anak, nggak usah pakai ngatur-ngatur anak orang lain. Maca dong! Bu, ini potnya nggak usah diganti, Bu. Alah, makan tuh pot. Eh, ada apa sih pagi-pagi ribut-ribut? Nggak ada apa-apa, Bu. Cuma masalah pot sama masalah anak-anak. Anak-anak? Tau apa kamu soal anak? Beranak aja belum pernah. Tau kamu. Di! Coba ada suara anak-anak kecil, pasti rame rumah di sini. Nggak kayak kuburan. Udah lama, nggak usah bahas itu lagi. Ini... Tiba-tiba kok, Ma ingat ya? Kenapa dulu kamu tuh nggak jadi kawin sama Listi? Kalau nggak kan, pasti sekarang kamu udah punya anak. Buktinya sekarang Listi itu tiga loh, ngomongannya. Ma. Loh, emang kenyataan? Emang dia mandul? Gimana? Ya, Wes lah. Mungkin... Belum bisa jadi nenek. Buktinya bertahun-tahun, ya begini-begini aja. Nggak ada cucu. Punya mantu, nggak bisa ngelahir. Kamu tuh anak emak satu-satunya loh, nak. Nggak bisa nyenengin, mak. Heran. Ini nanti kita bikin sambal untuk ganang anak saya. Jadi lalapan enak banget. Tapi ini... Rambang kok. Berapa serenya bukan? Tapi kering, bagus loh, Bu. Ini barangnya. Eh, Bu Wiryo, apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu ya? Ini lagi. Mau masak kesukaannya ganang. Anak saya suka sama sambal, sama lalap. Nah, ini siapa, Bu? Loh, ini Susi. Susi anak saya. Dia baru dari Jakarta. Dia itu sudah lima tahun hidup di ibu kota. Udah sebesar ini, Susi. Aduh, kamu kapan pulang dari Jakarta? Ayo, Susi. Beri salam sama ibu. Apa kabar, Bu, De? Kabar baik. Cantik. Aduh, kamu tuh cantik banget ya, Bu Wiryo ya. Eh, kalau saja dulu ganang jadi sama kamu, pasti sekarang ini saya paling nggak sudah punya dua cucuk. Loh, ibu itu kangen gendong cucuk. Masa sampai sekarang istrinya ganang belum hamil juga? Mereka kan udah nikah lama. Bu, De? Mas Ganang masih ganteng nggak? Dulu, waktu Susi SMA, uh, Susi naksil banget sama Mas Ganang. abis dia ganteng banget sih. Ya, belum, Bu Wiryo. Nggak tahu deh. Kayak-kayaknya salah jodoh dia. Kok sampai sekarang aja belum hamil-hamil? Wah, kalau belum punya anak, Susi juga mau sama Mas Ganang. Yang bener kamu, anak cantik kayak kamu mau sama anak saya ganang. Biarpun dia sudah punya istri, mau. tapi dengan satu syarat, dia harus cerai dulu sama istrinya. Saya kan nggak mau dipoligami. Mama, gimana nih? Jadi kan ranjangnya? Ya, ya. ya Allah, ya Allah. Engkau lah maha pemberi, ya Allah. Berikanlah hamba seorang anak, ya Allah. jadikanlah mereka sebagai penghibur hatiku. Ya Allah, ya Rabbana. jangan jadikan cobaan ini membuat aku jauh kepadamu, ya Allah. ya Allah. Tapi jadikan aku semakin dekat kepadamu. eh, memang enak nggak punya anak, hmm? Saya juga. Semua teman-teman kus udah genong cucu. saya nggak genong cucu sampai sekarang. Nyesal aku punya mantu kamu. Maafin saya, Mak. Saya belum bisa memenuhi keinginan Mak. Ini benar-benar di luar kekuasaan saya, Mak. Maaf terus yang kamu bilang. Memangnya cuma kamu perempuan di dunia ini, nanti dicerai sama ganang merasa kamu. Astaga, 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 Mak. Tadi saya ketemu sama Bu Wiryo, terus sama anaknya yang namanya Susi. Cantik, masih muda. Dan mereka nggak keberatan kalau sampai Susi jadi sama ganang. Jadi, kamu siap-siap dicerai sama ganang dan jadi janda. Mampus, koi. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan banyak sedih. Tapi, Mas. Dokter sudah mempunis aku. Nggak bisa punya anak. Itu kan masih kata manusia. Kalau Allah bergendak lain, kadang kita nggak pernah tahu apa yang baik buat kita. Tapi, Mas. Aku ingin sekali punya anak, Mas. Apalagi, Ma udah ingin sekali punya cucu. Wajar kalau Ma itu membenci aku, Mas. hati-hati ya, Mas. Ya. Jangan lupa ya. Masakannya harus yang enak-enak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Tapi kan itu gede. Gede banget. Terus bisa dijalankan. Palingin, deh. Iya. Tapi, gue beliin. Tapi beliin kamu sebidang terus, ya. Iya. Halo? Mas Ganang, ini Susi, Mas Siapa ini? Aduh, Mak Ganang kok lupa sih Ini Susi Susi? Anaknya Bu Wiryo Kamu tahu nomor telepon kantorku dari mana? Ya, tahu dari emak lah Kemarin kan aku ketemu di warungnya Bu Ani Ya, aku nanya Kantornya Mas Ganang, abis aku takut Kalo tepon ke rumahnya Nanti bininya lagi yang ngangkat Eh, Mas Ganang Kapan-kapan kita jalan-jalan yuk Abis opon bosen, di rumah aja Boleh sih Tapi bareng Sama istri aku ya Loh, kok sama istri Mas sih? Berdoa aja Ternyata gak bisa ngapa-ngapain lagi Mas, kok sama istrinya Mas? Ya, Mas? Mas Aku ingin sekali mengangkat seorang anak, Mas Aku ingin mengasuh anak Boleh aja Tapi anaknya siapa? Kita Kita bisa mengambil seorang anak dari Pantai Asuhan Supaya rumah kita bisa menjadi berkah Dengan kehadiran seorang anak yatim, Mas Gimana, Mas? Boleh Aku setuju Mungkin seharusnya hal ini kita lakukan sejak dulu Alhamdulillah, Mas Kalau ibu sudah setuju menjodohkan anak saya dengan si Ganang Maka saya minta ibu segera memaksa si Ganang menceraikan rati istrinya Itu memang sudah ada di dalam rencana saya Tapi Apa Susi anak ibu itu sudah pernah ketemu sama Ganang anak saya? Sudah, sudah Tadi pagi Bu, anak saya itu cantik dan seksi Laki-laki mana yang akan menolaknya? Dan kata si Susi Sepertinya si Ganang itu tertarik padanya loh, Bu Tapi piye ya, Bu Anak saya itu cinta banget Sama istrinya yang gak bisa kasih anak itu mandul Gimana caranya ya? Rasanya sulit loh Nyuruh dia untuk menceraikan istrinya itu Saya gak mau tahu Tapi kalau ibu memang mau mempunyai menantu yang sanggup memberikan keturunan Ya ibu mesti mengorbankan nantu ibu yang sekarang Gampang kan? Lai-lai-lai-lai-lai Panggil aku si Jablay Abang jarang pulang Aku jarang dibelai Nah-nah-nah-nah Nah-nah-nah-nah-nah-nah Eh, itu siapa ya? Kok siang-siang pake-pake yang seperti itu? Ini kan di kampung Apa gak punya sepan santun? Oh, itu kan si Susi anaknya Bu Wiryo yang baru pulang kuliah dari Jakarta Pantes aja gayanya genit Dia itu berubah sejak dia kuliah di kota Waduh-waduh Kalau suami-suami kita ngeliat gaya seperti itu Bisa-bisa seluruh keluarga kampung ini bisa berantem deh Apa Bu Wiryo gak marah ya? Alah, Bu Wiryo sama anaknya sama aja Kita gak bisa nasihatin Soalnya mereka itu keras kepala Sudah, udah deh Bu Mendingan saya pulang aja yuk Yuk, yuk, yuk Abang jarang pulang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas, kita pilih yang mana? Terus raya. Tapi jangan terlalu kecil. Nanti kamu pulang. Insya Allah ya mas, aku udah bisa menjadi ibu yang baik. Insya Allah, insya Allah. Mas! Aku mau kayak gitu. Iya, masih kayak gitu? Boleh jauh merah kan? Iya mas, aku jatuh cinta banget. Kayak gitu ya mas? Iya, boleh bu. Kayak gitu, kayak buju merah bu. Pak Uji, sini sayang. Apa bu? Iya apaan sih, megang-megang. Namanya siapa? Ngapain malah nyanya? Bu. Pak Uji, jangan begitu. Yang sopan dong dengan tante, nak. Maaf ya bu, Pak Uji yang mau suka nakal. Gak apa-apa bu, namanya aja anak-anak. Bu, sepertinya kita berdua sudah mantap bu. Kita akan mengasuh Fauzi. Tante, tante palanya gundul ya. Kayak ibu pati. Abis ditutup-tutupin sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, si, kenalin. Ini nenek, emaknya bapak. Kasih salam. Oh ini. Anak yang kamu angkat dari panti asuhan. Kamu tahu gak, nak? Gak gampang ngurus anak. Apalagi kalau anak itu anak orang lain. Dan apalagi kalau kita gak tahu siapa ibunya, siapa bapaknya. Ma, saya yakin Rati bisa merawat Fauzi dengan baik. Ya, sekaligus sebagai pancingan untuk Rati bisa punya anak. Loh, kok nana tambah di belakangnya bengkap? Ini lucu. Itu kan, liat kan, nak. Baru berapa detik masuk rumah ini, udah kurang ajar anak ini. Gak percaya ngomongan mak, liat nanti kelakuannya. Udah lama, namanya juga anak kecil. Ayo, Ci, ayo terus. Ibu itu udah ngomong sama dia. Eh, tapi kalau kamu memang benar-benar suka sama anaknya, kamu tuh harus lebih bisa mendekati anaknya. Rebut aja dia dari istrinya, gimana pun caranya. Oh, itu sih pasti. Susi tuh udah bosen, pacaran melulu. Udah habis-habisan Susi lakuin sama pacar-pacar Susi. Yang ada malah diputusin, terus diputusin, terus bete. Kamu juga bandel sih. Untung loh, kamu tuh gak hamil. Eh, kalau kamu tuh jadian sama si Ganang. Wah, ibu senang. Dukung, ibu. Walaupun Ganang itu keliatannya sederhana, keluarganya itu punya tanah paling luas di desa ini. Berarti dia orang kaya dong? Iya. Kok tampangnya sederhana banget ya? Bener-bener gak keliatan kayak orang kaya. Justru itu. Kalau kamu bisa dapetin dia, bakal terjamin hidup kamu. Ingat itu. Mak pengen ngomong ini sama kamu. Kamu mau soal apa, Mak? Gini, kemarin itu kan Mak ketemu sama Bu Biryo. Yang punya anak yang namanya Susi itu yang sekolah di Jakarta. Katanya si Susi udah nelfon kamu ya ke kantor ya? Iya, Mak. Nah, itu maksudnya Mak mau menjodohkan kamu sama dia. Jodoh gimana, Mak? Saya kan udah punya istri, Mak. Mana mungkin saya kawin lagi? Ya kan, menikah lagi kan gak ada salahnya, Nah. Asal kamu ceraikan istri kamu. Dan itu syarat dari mereka. Saya gak mau menikah lagi, Mak. Saya mencintai dia, Mak. Alah, daripada kamu ngangkat anak dari panti asuhan yang kamu gak tahu asal-usulnya. Mending ngang kawin sama Susi punya anak sendiri. Saya gak mau bicara hal itu lagi, Mak. Saya udah bilang, saya udah menikah. Dan saya sangat mencintai dia. Kamu gak akan dapat keturunan dari darah daging kamu sendiri. Sadar, kenapa sih, Nang? Hei, Uji! Hei, sini kamu! Sini, memang kamu udah salah anak kata ini. Eh, Mak, Mak! Eh, Mak, Mak! Udah bagus kamu dipiaran kasih bakar sini! Mak, udah, Mak. Saya mohon udah, Mak. Hei! Kamu malah beran-beran anak ini! Ini anak pantas untuk dapat hajaran, tau gak? Sejak dia ada di sini, rumah ini jadi kacau. Semua barang-barang saya hancur keren-keren dia ini. Mak, saya janji mulai hari ini saya akan didik Uji jadi anak yang lebih baik. Dari bagaimanapun, Uji ini sedang minta perhatian kita, Mak. Perhatian apa sih? Perhatian apa? Enak aja. Ini akibat dari kamu ambil anak sembarangan dari mana. Kita gak tahu turunannya siapa. Makanya punya anak sendiri, tau! Uji! 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 Uji mainnya di lapangan Acik, ya? Ambil pula, Acik. Mas Kianang! Mas Kianang! Susi, Mas! Sini dong! Susi? Iya, sini dong, Mas! Ayo duduk dulu, duduk dulu! Ayo duduk! Mas, kemarin kan maman ke rumahnya Susi, kok Mas gak ikutan sih? Aku gak tahu. Mas, belum tahu ya maksudnya Mak. Dia kan punya rencana khusus buat deketin kita berdua. Rencana apa ya? Gini loh Mas, Susi kan belum tahu Mas gitu kan. Jadi gimana kalau kita berdua melakukan pendekatan gitu. Jadi kan kita berdua jadi kenal satu sama lain. Iya kan? Gimana? Gimana? Itu si Susi kan ibu ya? Aduh ilah, si Susi. Kok malah ngodain si Ganang sih? Maaf, aku harus kerja. Mas Gerang! Tunggu bentar dong, disini dulu sebentar. Gak bisa Sus. Aku harus kerja. Maaf ya, demisi. Mas! Mas Gerang! Mas! Mas! Aduh! 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 Maaf! Mbak, Mbak Ratih ya? Istrinya Mas Ganang. Iya. Silahkan duduk Mbak. Mbak ini siapa ya? Pasti Mbak gak kenal sama saya. Saya Susi. Abis lulus SMA, saya langsung kuliah di Jakarta. Ada perlu apa Mbak? Saya cuma mau minta izin. Saya mau ngajak Mas Ganang jalan-jalan. Boleh kan? Jalan-jalan? Maksud Mbak? Eh Susi cantik! Sudah lama sayang? Baru Bu Deh. Saya datang mau lihat rumah cara mertua saya. Ayo masuk-masuk. Jangan kelamaan disini. Kita ngobrol di dalam sayang. Aduh! Kamu cantik banget. Duduk. Duduk, duduk, duduk. Duduk gimana terus? Ibu, apa kabarnya? Bye. Lu sih! Hei! 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 Di situ, Pak. Lu minta ganti rugi ya mama lo. Maafin ya, Pak. Maafin anak saya masih anak-anak. Ini sebagai gantinya mudah-mudahan cukup. Sekali lagi saya minta maaf. Cuma segini, Bu. Masih kurang atuh, Bu. Aturan saya sehari ini untung. Bukannya buntung. Tapi saya nggak punya uang lagi, Pak. Suami saya juga belum pulang kantor Maaf, Pak Makanya tuh kalau ngajarin anak tuh yang bener Jangan nusahin orang terus Mari, Buah Uji Uji kenapa sih selalu bikin ibu Kesel, bikin malu Maafin Uji ya, Bu Uji gak sengaja Soalnya tadi Uji main baca tiga Sama Agus dan sama Budi Dasar bocah Nusahin aja kerjanya Rati Saya kasih tau kamu ya Anak saya tuh kerja Capek banting tulang Dan dia ngambil kamu Jadi istrinya bukan untuk jadi susah Sekarang bayar ini Besok bayar itu, kemarin kemarin bayar ini Heran kamu Nusahin aja kerjanya Iya, Pak Udah Sekarang Uji cuci kaki, cuci tangan Cepet nanti dulu Mak Sebelumnya saya mau minta maaf, Mak Lain kali Kalau bisa Mak jangan ngomong seperti itu lagi Sama Uji ya, Mak Uji itu masih anak-anak, Mak Kasian Kamu nih Kamu nih kalau dibilangin sama orang tua tuh Ngebantah terus ya Heran Beda kamu sama Susi Susi tuh udah cantik Semampai Kulitnya bersih Sopan Sopan Dan santun Eh, pokoknya kamu gak ada apa-apanya deh Dibanding Susi Mas Saya mau bicara, Mas Bicara apa? Kok kayaknya penting banget? Sebelumnya saya minta maaf Apa benar Mas Ganau mau kawin lagi? Kawin lagi? Kamu nih ada-ada aja deh Jangan marah ya, Mas Tapi beberapa hari ini Mak selalu menyingkung masalah kemandulan saya Dan niat emak Yang ingin menjodohkan Mas Dengan perempuan lain Dan Tadi Ada perempuan yang datang ke rumah Mangaku bernama Susi Susi datang ke rumah ini? Mas Ganang jangan marah Tapi sepertinya Emak sangat menyukai Susi, Mas Dan Sebenarnya saya gak apa-apa Kalau Mas Ganang mau kawin lagi Karena saya sadar, Mas Kalau saya ini Tidak bisa memberikan keturunan Untuk Mas Ganang Ya Allah Saya rela, Mas Aku hanya menyerahkan cintaku pada satu orang Yaitu kamu Eh, gaya-gaya kamu nih Aku jadi dimatain sama ibu aku Kamu juga harus digantin getobak tukang bakso Kan ibu aku kasian Ibu, ibu siapa? Lu kan gak punya ibu Lu tuh anak pantai asuan, lo gak? Iya, lu cuma anak pungut, anak jalanan Anak kolong Anak kolong Insya Allah Uji Uji apa-apaan sih? Hah? Kapan sih Uji gak bikin ibu jantungan? Abiswa, tadi Uji dikatin anak kolong, anak jembatan, anak angkat Ya udah Uji gak usah dengerin apa yang mereka bilang Yang penting sekarang Uji udah jadi anaknya ibu sama ayah Uji gak boleh lagi berantem ya Itu gak baik Ya Yuk Makanya Ibu kan udah bilang Kamu gak usah men sama dia Anak bandel Eh, perempuan mandul Keluar kamu Iya, ibu Eh, perempuan mandul Gara-gara anak angkat kamu Si Agus jadi terluka Kamu ngangkat anak dari mana sih? Masya Allah, ibu Rini Saya mohon ibu jangan ngomong seperti itu Uji itu anak yatim, ibu Sudah seharusnya kita memperlakukan dia dengan baik Tapi anak saya terluka Lihat nih Darahnya locor Iya Aku sakit banget, tau Lukanya sebelah mana, ibu? Kok saya gak lihat? Ini Nih, tuh, lihat Locor kan darahnya kan? Eh, ibu Udah gak mampu punya anak Mangkat anak bandelnya setengah mati Emang bener sih Tuhan gak ngasih kamu anak Karena ternyata Kamu gak becus ngurus anak Pokoknya saya gak mau tau Kamu harus ganti Biaya ke dokternya si Agus Tadi saya terpaksa ke puskesmas Bahwa si Agus Saya habis duit 100 ribu, tau? Iya, ibu Nanti saya pasti akan ganti Kalau suami saya sudah pulang, ibu Awas ya, saya tunggu Pokoknya harus diganti Ini nih, gini Anter Susi Gini, Susi minta anterin sama emak Katanya mau belanja Tapi emak lagi gak sempet Terus makanya emak sengaja kesini Kamu aja yang anterin Susi Mau kan? Tapi emak Saya banyak kerjaan Iya emak Emak, mau kan anterin Susi Abis Susi kan lupa Sama perkembangan kampung kita Susi gak tau tempat-tempat belanja Dimana Mau kan emak? Ayo dong Gak ada emak-emak cepetan Daripada nanti emak triat-triat lulus ini Gak takut dari kantor Ayo, Susi udah pengen belanja kan ya, Sus? Iya Tuh, ayo Ayo cepet Ayo Eh, ini, ini Takut-takut hujan Siapa yang pegang, ayo Kamu aja Lebih pantas Ayo sana, ayo Iya, iya Muka-muka hasil Kita pulang aja, Sus Gak enak udah mau maghrib Aduh, Mas Ngapain sih buru-buru Kita kristolan aja yuk Susi mau makan nih kan Ngapain ya, Mas Susi, apa kata orang nanti Ini kan bukan Jakarta Aduh, Mas Please deh Biarin aja orang-orang mau ngomong apa Kita cuek aja Yang penting kita berdua happy-happy Iya kan? Gak bisa Aku antara kamu pulang sekarang Mas Mbak Rati Lagi sibuk ya? Bisa ganggu bentar gak, Mbak, ya? Oh, enggak, Bu Ada apa? Eee Gimana kalau kita ngobrol Di dalam aja, Bu? Gak usah, Mbak Di sini aja Kita mau laporan Tapi Mbak Rati Jangan marah, ya? Marah kenapa? Gini loh, Mbak Kita tadi mergokin Susi Lagi ngodain suami Mbak Iya, Mbak Bahkan suami Mbak Diajak pergi belanja Beneran, Mbak Mas Ganang kayaknya gak bisa nolak deh tuh Mas Ganang Pergi sama Susi berbelanja Bener, Mbak Ibu mungkin salah Salah lihat mungkin, Bu Sepertinya Mas Ganang gak bisa nolak Karena si Susi diantriin langsung sama Ma Uli Akhirnya mereka pergi berdua deh Iya, Mbak, bener Kami gak bohong Sumpah, Mbak Ibu 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 Iya, iya Apa sih? Apa sih? Susi gak mau jalan lagi sama sekarang Dia tuh sombong abis, lo gak? Dia tuh gak tertarik sama Susi sama sekali Lolo, lo, 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 gimana sih? Ibu kira kalian udah jadian Lah terus, gimana? Apa mau diterusin? Hah, dia tuh bilang Kalau dia cuma punya satu istri Dan sampai kapanpun dia gak akan mencerahkan istrinya Susi tuh merasa tersinggung, Bu Terlaluan Kita udah dipandang rendah sama si Ganang itu Udah Sus Sekarang kamu cari lelaki lain aja Percuma mengharapkan si Ganang Ajar, Mbak Kenapa kamu tolak dia? Kenapa, Nang? Kurangnya apa sih, Susi? Susi tuh gak kurang apa-apa, Ma Dia cantik Semua lelaki-lelaki juga mau sama dia Terus? Kenapa? Kok kamu bisa menolak dia? Dimana sih pikiran kamu, Nang? Kamu tuh butuh perempuan seperti Susi Yang masih subur, cantik Karena dia bisa memberikan anak Untuk meneruskan keturunan keluarga kita Ngerti gak sih kamu? Pokoknya kan Ata gak bisa Ata gak bisa mencintai dia, Ma Ganang cuma cinta istri Ganang Istri pertama dan terakhir buat Ganang Bosan! Ma, bosan dengernya Cinta, cinta, cinta Sama perempuan yang gak bisa kasih anak aja Masih ngomongin cinta Bosan! Ma, jangan salahnya Rahti dong Kita kan masih ikhtiar, Ma Dan belum tentu Rahti itu mandul Semua itu Allah yang mutusin, Ma Terserah kamu Ingat ya Mak yakin satu hari kamu pastinya sel Hah? Mas! Mas Tadi Saya sempat mendengarkan percakapan Mas sama emak Seharusnya Mas gak perlu berantem sama emak Gak apa-apa Itu hanya soal prinsip aja Mudah-mudahan emak bisa ngerti Walaupun dengan resiko Kita gak bisa punya anak Dari rahim aku sendiri, Mas Siapa bilang kita gak punya anak Kita kan udah punya Fauzi Kan sama-sama titipan Allah itu Tapi Mas Fauzi itu kan bukan anak kandung kita Saya cuma takut Nanti Mas akan berubah Dan kecewa Kenapa mesti kecewa Ah Udah lah Pokoknya sekarang aku gak mau neko-neko Kita jalanin aja hidup kita Dan yang paling penting Aku gak mau kawin lagi hanya gara-gara persoalan mandul Aku cuma mau sama kamu aja Kau masih ragu sama aku Makasih ya Mas Aku gak tau Kalau aku harus hidup tanpa Mas Maafin aku ya Berikan aku hidayamu Ah Gusti Allah Ya ampun Lihat Halo Ini semua Semua Tuh di belakang sana juga Semua berat tangan Lihat kan Lihat kan Kamu sudah lihat perbuatan dia Kalau dia masih ada disini terus Kita lama-lama bisa mati Kejaran satu rumah Masya Allah Mak 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 jangan ngomong seperti itu Ucapan itu adalah doa mak Mak yang sabar Nanti biar ini semua saya yang beresin ya mak Insya Allah Oh Ji Oh Ji mana sih Makanya kamu gak usah Cari-cari dia Gak perlu Ngapain lagi nih cari-cari Paling juga dia lagi ngaco di mana-mana Ngelayap sana kemari Cari-cari lagi Insya Allah Kasih aku kesabaran ya Allah Mak tuh udah bilang Mak yakin sekali Kamu salah milih Anak angkat Yang kamu angkat itu anak Gak tahu asal-usulnya dari mana Siapa bapaknya Siapa ibunya Gak jelas Mak Saya minta maaf Tapi Mak Tolong jangan ngomong seperti itu lagi Tentang Uji Maksud kamu apa? Maksud kamu apa Ngomong kayak gitu? Kamu tahu gak? Dulu Masalahnya kan Cuma karena kamu mandul Kamu gak bisa bunting Gak bisa punya anak Sekarang tambah lagi satu masalah Anak gila itu Kecil-kecil Udah bikin orang susah Kalau kamu terus mempertahankan anak itu Berarti Kamu mau membunuh Mak pelan-pelan Ya Mau matiin mak? Bilang aja Nih Nih Buatan dia tuh Masya Allah Tidak kerasa Tidak kerasa Umurku Sudah semakin berkurang Tiga hari lagi Aku akan uang tahun Kira-kira Tahun ini Mas Ganang akan kasih aku apa ya? Sendal Sepatu Tas Aku udah gak sabar Nunggu hari ulang tahunku Rate 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 sini Kamu cepat Iya mak Kira-kira Jadi Ibu Ulang tahunnya Tanggal 20 ya Tiga-tiga hari lagi Nunggu Mengasih hadiah Apa ya Apa lagi ibu? Bawa Eh ibu-ibu Anak-anak jangan sampai Main sama itu tuh Itu siapa bu? Itu si Fauji Anaknya bu Ganang Ampun deh tuh anak bandelnya Udah keterlaluan bu Anak saya kemarin Dipukulin sampe babak belur Untung aja gak masuk UG Alah ibu Namanya juga anak laki-laki bu Laki pula Bener gak sih sampe babak belur? Ibu jangan suka ngelebihan-lebihan omongan dong bu Ya ampun ibu Ngapain juga saya ngelebih-lebihin? Eh emangnya saya gak punya kerjaan apa? Itu tuh tandanya Dia sebagai ibu Gak bisa ngedidik anak Bu Rini Saya kan udah minta maaf bu Mau minta maaf gimana? Sampai sekarang Anak saya itu masih sakit Kalau ibu gak mampu punya anak Gak usahlah sosokan pake miara anak segala Jadinya begitu tuh Iya bu Sebaiknya Walaupun anak angkat Jangan dibiarkan saja Harus diurus Dididik Nanti jadi liar loh Terima kasih atas nasehatnya bu Bu Kamu menurut saya Ibu ganang itu sudah bagus Angkat anak dalam rumah Akan membawa berkah Kalau ada anak jatim di dalamnya Yah Siapa tau jadi pancingan Iya kan bu ganang? Insya Allah bu Gimana Mbak sejak ada folsi? Senang kan? Alhamdulillah mas Yang paling penting Sekarang di rumah ini Udah ada suara anak-anak mas Terus Komentar tetangga apa? Yang macem-macem mas Ada yang nguatin aku Terus Ada juga yang ngedoain mas Supaya Nanti Fauzi bisa jadi pancingan Dan Kita bisa punya anak sendiri Alhamdulillah Ya mudah-mudahan aja Itu bisa terjadi Iya mas Amin Amin Mau dibuktiin? Buktiin apa mas? Itu Kalau misalnya Kita ambil anak yatim Kok gak boleh tawa sih? Biar bisa punya anak beneran Pak Hanus Nora deh Biar Ya Allah Berikanlah kekuatan Atas semua cobaanmu Ya Allah Ya Allah Apabila kau telah menetapkan Aku tidak bisa mempunyai keturunan Maka berikanlah hamba Kesabaran Atas semua takdirmu Ya Allah Tapi apabila kau mengizinkan Aku mempunyai seorang anak Tentunya itu sangat mudah Bagimu Ya Allah Ya Allah Ya Tuhanku Jadikanlah Fauzi Menjadi anak yang soleh Ya Allah Anak yang berguna Bagi agama Dan orang tuanya Bila kita suka sedekah kepada orang miskin Dan anak yatim Insya Allah Pahalanya akan sebanyak rambut anak yatim itu Jadi demikian ibu-ibu Yang bisa saya sampaikan Astagfirullah Uji 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 ngapain ngambarin ibu kesini Maaf bu Mau ngambil bola Tapi kan ibu udah bilang sama uji Mainnya di deket rumah aja Udah sana Maafin uji ya bu Uji gak sengaja Ya udah Sampai Saya benar-benar kewalahan ibu menghadapi Fauzi Malah saya sempat berpikir Saya mau mengembalikan dia ke pantai asuhan Ibu tahu kan Sebaik-baiknya rumah adalah Bila di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik Dan seburuk-buruknya Bila di dalam rumah itu Ada anak yatim yang diperlakukan dengan tidak baik Sekarang ibu sedang diuji sama Allah untuk menghadapi anak yatim itu Tapi Saya gak tahu harus ngomong apa lagi sama ibu mertua saya bu Setiap tindak tanduk Fauzi selalu membuat ibu mertua saya marah Ibu sabar ya Semoga anak itu membawa berkah buat keluarganya Pasti Allah akan memberikan balasannya buat ibu Sekarang saya permisi duluan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Bersama Ibu Ibu Kisah ило Ibu 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 Akhirnya selesai juga nih Sebentar ya mak Biar saya buatkan teh hangat Supaya emak bisa langsung minum obatnya Ya Uji Uji Apa bu? Uji tolongin ibu ya Uji beliin korek Ibu harus menunggu nenek Nenek lagi sakit Iya bu Tapi nenek lagi sakit apa Nenek kecapean Demam Udah Cepetan Mana? Tehnya mana? Bu Ini kotaknya nyala semua gak? Lihat aja sendiri Tak kena nanya-nanya Mereka 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 Mana teh panasku? Sebentar mak Mereka 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 Dasar buca gemblum Sana lihat Aos pominan Iya 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 mak Masya Allah Uji mana? Ya Allah Ya Allah Mereka Mereka Ya iya mak ya Kamu di gimana sih? Beli korek aja lama banget Masya Allah lama banget sih sayang Loh Loh Uji Koreknya kemana? Ibu kan udah bilang Ibu ini perlu korek ini Buat ngidupin kompor Kenapa Uji pake? Tadi udah Uji cobain Bu Nyalak apa enggak? Bikin burah lagi kamu ya Buca gemblum Bikin masalah lagi Kamu memang harus dikasih pelajaran Ma Jangan Ma Ma Uji kasihan Ma Kalau kamu gak mau ngajar dia Ma 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 Kenapa belum tidur? Mas Saya Saya bener-bener gak tau lagi Gimana saya harus ngurus Uji Mas? Setiap hari Uji selalu bikin masalah Tadi Mak mengancam akan pergi Kalau Uji masih tetap disini Nanti aku bicara sama Ma Kita harus sabar Hati Kita gak mungkin ngusir dia Dia itu amanah buat kita Iya Mas Tapi Tapi masalahnya Nakalnya Uji itu udah gak bisa ditolelir lagi Atau Kita kembalikan Uji aja ke Panti Asuhan Mas Kita Kita bisa cari bayi Yang kita bisa didik dari kecil Gimana Mas? Kita gak boleh menyerah Ya Aku yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita Tapi gimana dengan emak Mas? Emak bener-bener udah benci sama Uji Ya kita harus sabar Ya Allah Kenapa kau mengujiku dengan cara seperti ini Sementara aku sudah berusaha mengangkat seorang anak yatim untuk menjadi anakku sendiri Mengapa kau kirimkan seorang anak yatim yang senang kau uji Ya Allah Mampuni aku Ya Allah Mampuni aku Ya Allah Mampuni aku Ya Allah Mungkin lagi mandi kali Mas Tuh pintunya kebuka Sebentar ya Mas Uji Ibu juga sayang sama Uji Selamat ulang tahun Bu Semoga Ibu disayang Allah Terima kasih Ibu Soalnya Ibu masih sayang Uji Kalau Ibu gak sayang Uji, Uji pergi Uji cuma bisa kasih kadu ini Mas Mas Fauzi kabur Gak ada di kamarnya Mas Kabur Mas Tolong saya Mas Kita harus cari Uji sekarang juga Ayo Mas Iya Iya Ayo oper Agus Dudung Budi Lihat Uji gak? Uji sih Saya lihat kalau gak salah di taman depan tuh Enak aja di masjid Mas Mas Ked Mas Si Terima kasih. Terima kasih. Kita pulang aja ya. Udah lah kita pasrah aja. Kamu udah kecapean tuh. Tapi mas, gimana dengan uji? Iya tapi ini udah mau hujan. Nanti kamu malah sakit. Aku ngerasa bersalah sama uji. Pokoknya hari ini juga uji harus ditemuin mas. Iya besok kita cari lagi. Udah kamu berdoa aja ya. Ayo. Ayo. Ayo cepat, ujanya makin besar. Ibu. Udah lah mas. Gak usah pikirin aku. Yang penting uji. Ya udah. Kita berdoa aja mudah-mudahan uji ada di rumah. Ibu. Uji. 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 Kamu gak apa-apa nak. Uji. Uji seharian nyariin kamu. Maafin ibu. Uji. 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 Pak. Jadi anaknya berbakti sama orang tua. Berguna bagi bangsa dan negara. Soleh. Juga anaknya soleh. Mas, mak. Aku hamil. Aku hamil mas?? Ini hasilnya mas. Hah? Yang betul. Aku hamil, mas Hamil? Iya Sini, sini, sini Mamu lihat, mamu lihat Mamu lihat Benar, mam Hamil, mam Mamu lihat, mam Iya, mamunya, cucu Ya Allah, terima kasih, ya Allah Terima kasih Mamu lihat, cucu Aku punya, cucu Alhamdulillah Kita punya Iya, sebentar lagi, kita punya Terima kasih, ya Allah Uji, kenapa? Uji, udah mau punya adik Pasti Uji mau dibalikin lagi ke pantai asuhan Dia mau balikin Uji ke pantai asuhan siapa? Siapa yang bilang kayak begitu, sayang? Uji sampai kapanpun tinggal di rumah ini Uji dengar sendiri, kan? Makasih, ya, ayah Makasih, ya, bu Ya, bu, sebetulnya Saya ini lagi betul-betul pusing, bu Sama anak dan menantu saya Itu anak angkat mereka Kan kabur Sekarang diterima kembali sama mereka, bu Padahal anak itu Nakalnya bukan main, bu Saya tuh stres Gimana ya, bu, ya? Ibu ini mertuanya Ibu Ratih, ya? Iya, bu, saya sudah mendengar semuanya dari Ibu Ratih Memangnya dia ngomong apa sama ibu? Dia cerita hal yang baik, bu Dan saya sangat bangga padanya Karena dia mau berkorban untuk mengangkat anak yatim dari pantai asuhan Bangga? Ibu bilang bangga Oh, padahal anak itu udah betul-betul, bu Itu anak yang udah gak masuk akal kenakalannya Saya udah gak ngerti lagi harus berbuat apa untuk anak itu, bu Astagfirullah Sabar, bu Ketahuilah Rasulullah berkata Bahwa anak yang paling dia cintai adalah anak yatim piatu Dan beliau berpesan kepada kita Untuk menjaga dan merawat anak yatim piatu Kenapa Ibu malah menolaknya? Dan surga itu, bu Tidak akan terbuka bagi orang yang memalingkan muka Dan menolak untuk anak yatim piatu Ibu harus dukung mantu Ibu Jangan ditolak, bu Kalau begitu saya permisi dulu, bu Saya masih ada ceramah di tempat lain Mari, bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Wahai perempuan tua jahat Begitu tegakah engkau memukul dan mencelakai anak yatim piatu yang ada dalam rumahmu Betapa kejinang kau telah membuatnya pergi dari rumah ini Ah, ampun Minta ampun itu tidak cukup Kamu harus berjanji menerima dia kembali Dan tidak akan mencelakainya dengan cara apapun Ingat itu Jangan engkau sia-siakan anak yatim piatu Astaghfirullahaladzim Uji Pokoknya nanti uji harus rajin belajar Terus tidak boleh jajan sembarangan Kalau guru lagi nerangin, diperhatiin Uji sayang Maafin nenek ya sayang Selama ini nenek suka marah-marah sama uji Selama ini nenek suka bikin uji kesel sama nenek Maafin nenek ya Nenek, nenek kenapa? Nenek kan gak salah apa-apa Terima kasih ya sayang ya Maafin nenek kan Iya, uji mau yakin nenek kok Terima kasih sayang Jadi anak yang pintar ya Ya Rati Rati Mak minta maaf sayang Karena selama ini mak sudah membuat kamu sedih Mak salah sangka sama kamu Dan sekarang mak baru sadar Kalau semua perbuatan kamu itu justru yang mulia sekali Alhamdulillah mak Mudah-mudahan Mulai hari ini Mak udah bisa menerima kehadiran uji Di tengah-tengah kita Iya Hadeh, ibu sama nenek bayikan Siapa yang marah Lucu anak pintar Sekolah yang pintar ya sayang ya Ya udah, pergi Ayo berangkat sekolah Kenyong Gimana Enak Ayam gorengnya Enak Nenek Makasih ya Ibu Nanti yang lucu piring Uji aja ya Kalau ibu lucu piring Nanti ibu capek Kalau ibu capek Nanti ada bayi yang dipetut Juga ikut capek Iya, kau nih Nanti Saya mau pergi sama Mas Ganang Mau periksa kandungan Titip uji ya, Mak Oh, gak apa-apa Gak apa-apa Biar sama Mak Di sini Ya, kalau gitu ya Biarin Biarin nanti Kami yang beresin Ya udah Hati-hati ya Hati-hati, nak Ayo, ayo Beres, beres Beres Beres, beres, beres Kita ikutin dulu Ianya Ayo, sini 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 Konya kamu Sini Punya bapak Punya bapak Punya bapak Eh, penjahit gimana Toh Minta tangannya Lebih panjang Malah pendek Gini Permisi Bisa bicara, ibu Eh, wala Ibu Udah lama gak kesini Noga, noga masuk Langsung saja ibu ya Saya kecewa dengan Sikap ganang Anak ibu si ganang Telah mengecewakan Anak saya Susi Sekarang Susi Jadi frustasi Karena si ganang Telah menolak cintanya Dan ibu harus tanggung jawab Tanggung jawab bagaimana Bu Sebetulnya gini Bu ya Saya sudah berusaha Sekali untuk Membujuk ganang Tapi memang Anak saya gak suka Sama anak ibu Dia sangat mencintai Istrinya Jadi bagaimana Bu Tapi ibu Semua orang itu Mencemos saya Mencibir saya Yang dikatakan saya itu Terlalu memaksakan Anak saya untuk Menjadi menantu ibu Saya kecewa dengan Sikap ibu Ya sudah Begini Begini bu Malu sama tetangga-tetangga Ibu Gak pernah bu Apalagi untuk Membuat ibu kecewa Sama sekali Gak ada bu Betul Alah bohong Saya sudah gak percaya Sama ibu Dan sekarang saya mau pulang Dan kita gak usah Ketemu lagi Nenek 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 Kenapa Nenek Nenek Bawa umum Nenek 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 Lolo Siapa kamu Kenapa kamu lari-larian Tolong saya dok Nenek 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 Bener kamu ceritanya Nggak bohong Temui Allah, Duk. Saya jujur. Tolongin saya, Duk. Mẹ-mẹ, bangun, eh. Bangun, eh. Mẹ-mẹ, bangun. Mak, ini ganang, Mak. Mak bisa dengar suara ganang, Mak. Mak, kok Mak ada di sini, Nang? Mak, Mak sekarang lagi ada di rumah sakit. Kemarin Mak pingsan. Udah 24 jam. Sekarang, Mak udah baikan, kan? Terus, siapa yang bawa Mak ke sini? Uji yang memberitahu kami, Mak. Yang pertama kali menolong Mak Uji, Mak. Nenek, ini aku, Fauzi. Alhamdulillah, Nenek udah sembuh. Fauzi takut Nenek ada apa-apa lagi. Cepat sembuh ya, Nenek. Kamu memang anak yang baik. Jaga terus Nenek kamu ya. Uji, terima kasih ya, sayangnya. Cucu Nenek. Bu, nanti adanya Uji, laki-laki, apa perempuan? Kalau buat ibu, mau laki, mau perempuan sama aja. Kalau Uji, maunya punya adik apa? Kalau Uji sih, maunya perempuan, Bu. Yang cantik kayak Ibu Tati. Uji, kecil-kecil udah genit ya. Udah tahu mana yang cantik ya. Aduh. 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 Sabar, siapa. Aduh. Sabar, siapa. Sabar, siapa. Aduh. 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 Semua menunggu di luar. Terima kasih. Terima kasih. Dok, gimana dok? Alhamdulillah, semua berjalan dengan acara. Alhamdulillah. Mbak. Ke anak. Aduh, akhirnya mau punya cucu juga. Mbak. Setelah aku punya anak. Iya, iya sayang. Akhirnya kita bisa mendapatkan anak, walaupun cuma satu. Iya, tapi bukan satu-satunya. Maksud mas, kita punya dua anak sekaligus mas. Enggak, kamu salah sayang. Mas, gimana sih? Sebentar ya. Ibu. Iya sayang. Ibu gak apa-apa kan? Gak apa-apa sayang. Kamu seneng kan punya adik? Ali like mendengar abis. Masya Allah, bersikir. Kita perkanaan banget. Ini nomor dua. Nomor tiga. Tidak numero empat. Masya Allah, bersikir. Mau seneng, datang. Siiiiidin, penyafut. Baik. Adikku empat. Bakar ikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!